Selamat siang guys Apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue, abis ini channel gue, Gumbrata Di video gue kali ini, gue bakal ngajak kalian Buat ngeliat suatu perubahan di motor gue Di Z-Explorer gue, Shizeko Dan hari ini gue udah ada di One Tree Motor Shop Ini di daerah Alam Sutra ya Alam Sutra, dan ini first time gue kesini Belumnya tuh gue sempet dateng ke tempat yang lama ya Dan ternyata tempat yang baru sekarang itu Tempatnya gede Banyak banget barang-barang yang bisa kita lihat Dan tadi gue udah jalan-jalan di atas Terus akhirnya, gue memutuskan ada satu barang yang mau gue pasang di Z-Explorer gue Apakah itu? Apakah itu, Bi? Hah? Hah? Jadi kalau gue sekarang jajan harus ngajak dia Biar aman Oke, let's go langsung aja Oke, kita masuk ke bagian dalam Wah, gilangnya Kalau disini kalian bisa melihat helm Aparel, semuanya Lumayan lengkap guys Bukan lumayan lagi ya Nih, ada satu helm yang gue lumayan naksir RX-7X, Russell Gray Frost Ganteng parah Oke, jadi Ini adalah kenal pot yang sebenarnya di luar rencana ya Karena sebelumnya gue tuh pengen nyobain kenal pot Aero Pista Yang sebelumnya gue pake Aero ProRes Nah, karena emang gue ngerasa Aero ProRes tuh suaranya terlalu kenceng gitu guys Dan ya, kepengen aja pengen nyobain pake kenal pot yang gak terlalu berisik Jadi kayak ZX-636 gue dulu kan pake Nesset Beat Kepikiran gue pengen nyoba Aero Pista Nah, tadi pas gue sampai sini juga gue udah sempet fitting dan segala macem Nyobain Aero Pista Ternyata Banyak beberapa pertimbangan yang akhirnya bikin gue kayaknya gak dulu gitu pake Aero Pista Dan memutuskan tadinya sempet Tetep aja gue pake Aero ProRes gitu Setelah gue jalan-jalan di One 3 Ya kan gue liat-liat kenal pot dan segala macem Entah kenapa gue kepincut sama satu kenal pot Yaitu adalah ini dia Aero Restek Dan kebetulan banget Kenal pot ini Ada disini tinggal satu barangnya Tadi Fui bilang tinggal satu Dan ini kenal pot dijual silencer only Jadi cuman bagian silencernya doang Pas gue cobain di motor gue Bener-bener plug and play PNP Bukan paksa and paksa ya Jadi beneran plug and play Dan hasilnya seperti ini Kalau kalian penasaran sama suaranya Oke langsung aja Selamat pagi guys Kalau kemarin Kalian udah ngeliat Gue pas masang kelomponnya Gue bakal kasih liat Sekarang Bagaimana suara Bukan ngasih liat ya Ngasih denger dan ngasih liat Gimana suara Si Aero Restek ini Setelah dipasang Dan setelah dipakai Gue juga bakal jelasin Kenapa gue akhirnya ganti Memilih Kenal pot yang Aero tipe Restek ini Dibandingin yang ProRes kemarin So let's go Hari ini adalah hari Minggu Sun Mory ya Gue bareng sama Dea By the way Dea Sekarang naik sedet X25 Kenal potnya udah gak standar Ini pake Rock fan Cool system Stanley steel Pipanya lebam-lebam Warna biru Yoi Keren gak Keren gak Nah salah satu Hal yang Emper mudah hidup gue adalah Sekarang itu Kalau ngerecord audio Kita cukup Klik record dari Pactalk Edge Karena kita berdua pake Pactalk Edge Anjjjj sombong Gak sih emang Kebetulan Kemarin tuh Ganti kan Dari Sena ke Pactalk Terus kalian aja gitu Ambil yang Edge Dan Tiba-tiba Muncul fitur baru Yaitu Voice record Jadi kita bisa Ngerekam percakapan Guys Kita tes Masuk dong Kita tes Dari depan situ Biasa Aduh Biasa Apa nih Jangan kaget ya Jangan kaget ya Kamu maju dulu Oke Oke Enak banget Langsung berhenti Begini Ya Seperti itulah Suaranya guys Kalau dibilang Suaranya Jadi adem Nggak juga Jadi adem banget gitu Kayak Akrapovic Misalkan Atau kayak Aeropista ya Nggak juga Wah dia mana nih Bi Belakon mobil tadi Jadi kan kemarin tuh Emang Oke Jadi kan kemarin tuh Emang kita pengennya Pengennya itu Kita Ngeliat Aeropista Karena emang itu Kenal pot yang Emang udah gue Kepengen dari lama Gitu Jadi Jadi kalau Kalau kemarin tuh Sebenarnya Ya jujur aja Aeropista tuh Karena looknya sih Bi Karena Karena kayak keren banget Gitu bentuknya Aku sempet ngeliatnya tuh Di Di RSV4 tuh Keren banget gitu Ntar kita gas dulu Aku tunggu di lampu merah ya Bi depan Aku tungguin di lampu merah depan Kasian deh ya Ngejarnya pakai ZX25 Gak apa-apa Emang harus kayak gitu guys Jadi sebelum bisa Ngerasain Moge Itu memang Harus wajib Nikmatin 250cc dulu gitu Itu adalah step yang penting lah Menurut gue Makanya tuh ya Kalau bahasa Bahasa gue dulu tuh kayak Ngepein dulu Hatamin dulu lah Pakai ZX25 Baru nanti naik Moge Oh iya ini Berarti kamu gak connect ya Audionya ya Oh naik Aku bilang aku tungguin kamu disini Awas mobilnya mau masuk Gila tuh mobil Ya jadi singkat cerita Seperti itulah Dan ya Seperti yang kalian denger Mungkin nanti gue bakal bikin video Virusannya juga Inilah alasannya Kenapa gue ganti Kenal buat ini Suaranya Itu lebih ngebas Gak Gak sepecah Pro race Tapi masih Masih enak gitu Hari Minggu Masih kosong jalanan Enak banget Kehati Di sini Di sini Jalanannya Kehati Terima kasih Sub indo by broth3rmax